musik musik Nah, sekuen sekali ini, itu kita akan pelajari tentang barisan aritmetika dan barisan geometri. Jadi, minggu depan baru kita akan pelajari keumumannya dan kalian ada ulangan secara offline, yakni ulangannya di rumah. Kalian boleh ngerjain dengan cara apapun, nyontek, kerjasama, atau apapun, bebas lah ya. Tapi di waktu, misalkan jam 5 dikumpulkan, berarti ya jam 5 lewat hari itu ya nggak bisa. Gitu. Caranya ngerjakannya bebas. Caranya ya, tapi teknisnya nanti kita bicarakan di pinggir depan. Baik. Barisan aritmetika Barisan aritmetika itu ciri-cirinya selalu ditambahkan dengan angka yang sama. Misalkan, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Dari si ke sini ditambah 5, dari sini ke sini ditambah 5, dari sini ke sini ditambah 5, dari sini ke sini ditambah 5, jadi berapa? 26, Pak. Betul. Jadi 26. Ciri-ciri seperti ini, yang tambahnya selalu sama, itu disebut dengan nama barisan aritmetika. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, yang tambah 5, tambah 5, tambah 5 ini disebut dengan nama B. Beda. Sedangkan yang depan, angka pertama disebut dengan A, awal. Jadi awalnya berapa? Satu. Bedanya berapa? Lima. Lima. Jadi tahu ya, awalnya satu, bedanya lima. Sekarang coba kalau yang ini. Berapakah awalnya, berapakah bedanya? Awalnya 2, Pak. Kalau bedanya 3. Tahu dari mana bedanya 3? Dari 2 ke 5 itu ditambah 3, Pak. Betul. 5 ke 8 ditambah berapa? 3. Ya, betul. Dari sini ke sini, tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau tidak, otomatis ini bedanya sama semua, maka di sini disebut beda. Bedanya sama dengan 3. Awalnya 2, awal yang pertama. Awal yang pertama. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Teman-teman yang lain? Atau yang belum mengerti? Yang baru gabung? Oke, nggak ada yang nanya, berarti dianggap mengerti ya. Kalau nggak ngerti, langsung aja ya. Langsung, apa namanya, Pak? Saya nggak ngerti, langsung aja. Jangan malu-malu. Ini kan bukan ulangan. Oke, kita mulai. Nah, kemudian ada namanya UN. UN adalah suku ke-N. Apa sih suku ke-N? Contoh. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Ini yang ketujuh. Dan seterusnya masih banyak. Suku ke-N. Berarti kalau suku satu, U1 berarti yang pertama. Berapa kalau di sini yang pertamanya? Dua, Pak. Dua. Dua, Pak. Berarti U1 sama dengan dua. U1 itu sama dengan A. Sama dengan awal. Makanya disebut yang pertama. A awal. U2 itu ini, 5. 5 itu berarti 2 ditambah 3. U3 itu sama dengan 8. 8 itu 5 ditambah 3. Atau 2 ditambah 3, ditambah 3. Sama dengan 8. U4, 11 ya. U4, 11. 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 3 kali. Perhatikan. Kalau ininya satu, B-nya nggak ada. Di sini B-nya nggak ada. Tidak ada. Kalau 2, B-nya 1. Kalau 3, B-nya 2. Kalau 4, B-nya 3. Kalau 5, B-nya berapa? 4 bukan, Pak. Ya, betul. Kalau 15, B-nya berapa? Kalau 2, B-nya ada 1. Kalau 3, B-nya ada 2. Kalau 4, B-nya ada 3. Kalau 15? 14, Pak. Ya, 14. Kalau 20? 19, Pak. 19, Pak. Kalau 25? 24, Pak. Ya, kalau 27? 26. Berarti cuma diapain? Dikurang 1, Pak. Dikurang 1. Makanya rumusnya UN sama dengan A ditambah, buka kurung, N dikurang 1, tutup kurung, dikali B. Oke, notes ini. Sok, kalian tulis. Ini adalah suku rumus, eh, bukan rumus. Bentuk umum dari barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Tulis dulu aja. Kalau sudah, kabarin ya. You, too. Begin. sudah sudah dicatat yang ini UN sekarang kita coba misalkan berapakah A nya 3 kenapa 3 karena 3 di awal betul, karena 3 di awal A nya 3 berapakah B nya 4 tau dari mana 4 karena 3 ke 7 itu 4 ditambah 4 dari sini ke sini 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 ditambah 4 maka B nya adalah 4 4 oke kita punya rumusnya rumusnya adalah UN sama dengan apa tadi A ditambah dalam kurung dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung tutup kurung dikali B kali B sampai sini oke ya nah kalau pertanyaannya adalah suku ke 10 apa sih suku ke 10 suku ke 10 itu yang ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan yang kesembilan yang kesepuluh boleh kamu manual tambah 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 boleh silahkan tidak masalah boleh juga pakai rumus ini kalau pakai rumus ini gimana kalau manual sudah jelas ya tambah 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 nah sekarang bagaimana kalau menggunakan rumus si UN ya sudah kita tinggal ganti saja N nya si N ini dengan angka 10 berarti U 10 sama dengan A berapa A nya 3 3 ditambah buka kurum tadi berapa N nya 9 ya benar 9 dikali berapa bedanya 4 9 dikali 4 yang ini dulu diterjakan 36 36 36 3 ditambah 36 sama dengan 39 39 baik kita coba hitung manual 19 tambah 4 berapa ini 19 tambah 4 berapa 23 tambah 4 27 27 tambah 4 31 tambah 4 35 tambah 4 39 39 sama ya ya sama ya jadi boleh menggunakan manual boleh menggunakan rumus itu terserah kamu pak kenapa ini 9 10 dikurang 9 tadi kan dikurangin 1 B kalau ini 10 9 10 dikurang 1 9 kalau ini 15 15 dikurang 1 berapa 15 dikurang 1 14 sekarang saya kasih kesempatan buat 3 orang yang mau mengerjakan cari U20 U25 dan U30 jangan dulu dijawab bilang dulu pak saya mau mengerjakan yang U20 nanti saya catat oke boleh 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 tadi siapa yang mengerti U30 ini saya tunggu tunggu trouble sorry tadi U20 siapa saya pak luna terus tadi yang sebelumnya siapa asaan ada yang jawab tadi saya Pak U30 oh Renova Renova 30 boleh yang 25 ada yang mau enggak iya 25 boleh giani silahkan nanti saya kasih kesempatan sekarang teman-teman kalian kerjakan dulu yang lainnya siapa tahu temannya yang mengerjakan lupa-lupa dikit saya kasih waktu 2 menit teman-teman teman-teman selamat menikmati pas saya U20 udah selesai pak ya tunggu ya tunggu temannya dulu ya barangkali temannya yang lain belum beres nanti saya kasih kesempatan Luna kok tenang selamat menikmati pak yang U30 sudah selesai pak ya tunggu ya saya kasih kesempatan untuk temannya teman yang lain ya pak oke baik sudah 2 menit kali kita di Luna boleh Luna silahkan U20 sama caranya dijelasin ya berapa A nya A nya 3 ditambah dalam kurung 20 dikurang tutup kurung 4 4 20 19 19 dikali 4 76 76 ditambah 3 80 80 yang benar yang benar 79 pak iya salah sudah beres sudah beres atau belum sudah beres wah oh udah sok mangga silahkan jadi UN yang ditanyakan itu suku ke 25 maka suku pertama A 3 ditambah N dikurang 1 25 dikurang 1 24 dikali B B nya 4 jadi 3 jadi 3 ditambah 24 dikali 4 24 dikali 4 hasilnya 96 96 di jumlah sama 3 hasilnya 99 jadi suku ke 25 adalah eh suku ke 25 adalah 99 yang lain sama dengan jawaban Giani yang lain sama dengan jawaban Giani sama pak sama sip yang ketiga tadi siapa tadi yang ketiga kalau gak salah Renova ya Renova oke Renova silahkan jadi itu kan U30 sama dengan 3 ditambah 29 dikali 4 29 dikali 4 itu 116 habis itu 116 ditambah 3 sama dengan 119 oke yang lain sama dengan jawaban Renova atau jawaban Renova sudah benar 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 lah ngitungnya 6 tambah 6 tambah 3 9 kurang teliti mah gak apa-apa lah wajar salah-salah sedikit oke sampai sini dulu teman-teman ada yang ditanyakan tidak? tidak? ditanyakan tidak 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 oke kalau gak ada kita lanjut ke materi berikutnya nah materi berikutnya adalah menentukan suku-suku yang hilang dengan cara melompat-lompat kita kasih contoh enggak enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu diketahui kalau ini adalah barisan aritmetika barisan yang bedanya selalu sama berapakah saya kasih huruf A B C D yang di B berapa yang di C berapa yang di D berapa yang di A ini sementara gak saya ajarin dulu saya kasih waktu kalian untuk berpikir berapa A berapa B berapa C berapa D cara ngotretnya bebas nanti setelah itu baru saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkannya silahkan kalian pikir dulu berapa A berapa B berapa C berapa D ini barisan aritmetika jumlahnya lompatnya selalu sama kalau lompatnya lompat 10 berarti 10 semua lompatnya oke ya saya kasih waktu 3 menit silahkan berpikir dari sekarang nanti boleh keroyokan kok kalau udah 3 menit ya 3 menit dulu berpikir habis itu keroyokan nanti baru habis setelahnya kita kasih soalan kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini ada angka-angka yang dihilangkan tugasnya. Bukan tugas sih. Kalian berpikir waktunya 1 menit lagi. Berapakah angka yang ada di B, di C, di A, di D. Angka berapa itu? Okay. Terima kasih. Baik. Baik, sepertinya sudah. Baik, sepertinya sudah. Coba teman-teman. Berapakah angka yang B? B-nya itu 9, Pak. Yang lain sama? B-nya 9? Sama, Pak. Sama. Coba yang D. Berapa yang D? 21. 21. Yang C? 13. 13, Pak. Yang A? 1. 1. Kok bisa tahu kenapa? Jawaban angkanya 1, 9, 13, 21. Karena dari 1, 5 ditambahkan ke A. Jadi 5 ditambahkan ke A, jadi 9. Oh, jadi tahu tambahannya tambah 4 ya? Iya, Pak. Nah, cara lain, kalian bisa nebak, ini kan nggak tahu nih ya? Anggaplah nggak tahu lah ya. Terus lompat lagi nggak tahu lah ya. Terus lompat lagi kan? Iya nggak? Dari sini ke sini lompat. Dari sini ke sini lompat. Dari sini ke sini lompat. Lompat berapa kali dari 5 ke 17? 3. Lompat 3 kali. 3 kali lompat. Atau sama dengan 3B? Sama dengan. 5 ke 17 berapa selisihnya? 5 ke 17 berapa selisihnya? 12 bukan, Pak. 12. 3B sama dengan 12. Biar 3-nya hilang, dibagi 3. Dibagi 3. Maka B sama dengan berapa? 4. Kan kita sudah tahu. B-nya 4. Berarti lompatannya 4. Oh, B 5 ke berapa mah? 4. 9. Oh, 9 tambah 4. 13. 17 tambah 4. 21. Ini kan mundur. Otomatis kalau mundur mah dikurang. Dikurang 4. 1. Cara lainnya seperti itu. Jadi boleh lihat lompatan, boleh juga nebak-nebak. Terserah. Kita coba 2 soal buat 2 orang. Yang sudah jawab tadi, Luna, Renova, sama Gianni. Kasih kesempatan dulu ke temannya. Kalau teman-teman yang nggak ada yang mau, kalian boleh ikutan. Terserah. 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 Oke, silahkan dicoba. Kalau, Pak saya mau jawab yang A, boleh. Pak saya mau jawab yang B, sebutkan namanya dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan buat menjawab.